Intro Untuk meningkatkan profesionalitas dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat kini Satpol PP dibekali dengan berbagai kemampuan dan pengetahuan antara lain pelatihan dasar pengumpulan informasi intelijen Saya berharap kedepannya Satuan Polisi Tawang Peraja itu memiliki pertama kemampuan mengumpulkan informasi deteksi ini tentang kegiatan atau kejadian yang mungkin timbul di satu daerah Karena tidak semua urusan pengendalian ketertiban dan keamanan masyarakat itu harus bisa dipecahkan oleh Satuan Polisi Tawang Peraja harus dapat membagi tugas pengamanan penertiban dengan instansi lain yang terkait Nah untuk itu diperlukan kemampuan dalam menganalisis Dengan kemampuan intelijen ini Satpol PP akan lebih optimal dalam memberikan pelayanan karena mempunyai kemampuan mendeteksi dini berbagai ancaman yang dapat merugikan masyarakat